Makanan dengan cita rasa Nusantara yang disediakan catering mendapat apresiasi dari Jemaah Haji Indonesia di Tanah Suci. Namun tidak semua bisa menikmati makanan lezat yang disajikan ini. Seperti para Jemaah Lansia ini nih, tekstur nasi dan lauk pauk yang dianggap kurang empuk membuat mereka kesulitan mengunyah. Mereka pun jadi gak bisa mengkonsumsi makanan yang disajikan dengan maksimal. Padahal makanan menjadi sumber energi dan sangat dibutuhkan sebagai sumber tenaga saat beribadah. Menyikapi hal ini, Menteri Agama Yakut Kolel Komas mengungkapkan pihaknya telah mengupayakan penyediaan makanan khusus bagi Lansia. Karena saya dengar berapa makanan yang disediakan oleh catering tidak cocok dengan kondisi fisik ya. Ada yang gak bisa kegigit lagi gitu karena Jemaah Lansia sebagian udah gak ada giginya. Sudah ada berapa perusahaan yang siap untuk menyiapkan bubur kacang hijau ini. Saya minta secepatnya, lebih cepat lebih baik lah. Nah kalau mungkin besok gak memungkinkan karena perintahnya baru tadi, saya landing tadi, saya langsung meeting sebentar ya setidaknya dua hari ke depan. Tentunya makanan bertekstur lembut ini dapat membantu memenuhi asupan energi dan nutrisi bagi 67.000 Jemaah Haji Lansia yang menunaikan ibadah haji tahun ini. Dari Mekaharap Saudi, Salsa Bila Al-Katiri, RTV